Pemerintah sudah menaikkan tarif cukai tembakai pada untuk tahun 2023 dan 2024. Kenaikannya mencapai rata-rata 10 persen. Kenaikan tarif cukai tembakai itu berimbas pada kenaikan harga rokok di pasaran, naiknya harga rokok jadi bahasan netizen di Twitter. Hingga muncul istilah, semenjak rokok naik, nama rokok temanku jadi aneh semua, di lini masa Twitter, banyak netizen mengunggah sejumlah bungkus rokok dengan merek yang memang asing di telinga para perokok di Indonesia, dari sejumlah foto bungkus rokok yang diunggah, rata-rata tidak terlihat ada pita cukai tembakau, diduga, rokok-rokok tersebut merupakan rokok ilegal atau rokok yang diproduksi tapi produsennya tidak membayar cukai tembakau. Sehingga rokoknya jadi lebih murah dari pasaran rokok pada umumnya, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar merasia dan menyita jutaan rokok ilegal karena tidak membayar cukai tembakau, sejatinya, cukai tembakau itu akan digunakan pemerintah untuk pembangunan daerah hingga urusan kesehatan. Namun, karena banyak produsen rokok ilegal karena tak bayar cukai tembakai, penerimaan negara jadi berkurang. Selamat sore, rekan-rekan media semuanya. Hari ini, seperti kita saksikan bersama di depan kita, Alhamdulillah, kita selesai melaksanakan tugas, yaitu tim operasi bersama pemberantasan cukai atau ulangi. Tim operasi bersama pemberantasan barang kena cukai, ilegal Kabupaten Majaringka. Kita, tim operasi ini, tim gabungan yang meliputi dari B.A. Cukai, kemudian rekan-rekan dari kepolisian, 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 kekejaksaan, kemudian dari umur TNI, ada BNPO atau polisi militer. Kita bekerja sama, Alhamdulillah hari ini kita menemutaskan tugas. Selamat menikmati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!